assalamualaikum selamat siang teman-teman salam seniman api disini saya berbagi tutorial cara mudah untuk pemula yang ingin belajar las lakukanlah seperti ini dulu teman-teman ini adalah pengelasan pipa sanitari kenapa saya bilang lakukan seperti ini teman-teman karena cara ini adalah cara yang termudah untuk khususnya para pemula karena pipa ini bisa diputar-putar dan pengelasannya otomatis sangat mudah untuk caranya keramiknya setanglas harus nempel seperti ini teman-teman yang terlihat dalam video ini harus nempel dan kita goyang kanan kiri kanan kiri kalau tidak nempel tangan kita harus menyempot ke pipanya tentu akan merasakan panas bila tangan kita nempel yang lebih bagus harus adalah keramik harus nempel seperti ini teman-teman untuk keramik setanglasnya disini saya memakai keramik nomor enam dan untuk tungstennya atau jarum argon saya memakai ukuran 2,4 mili teman-teman untuk ampere saya memakai ampere 40 teman-teman mungkin teman-teman pemula yang baru melakukan belajar las pakailah ampere antara 30 sampai 40 teman-teman agar pipa tidak jebol di video ini tidak menggunakan kawat las teman-teman intinya seperti ini teman-teman apabila ampere besar itu speednya harus cepat teman-teman kalau ampere kecil itu speed lambat tidak apa-apa oke sekian dulu video dari saya nantikan video-video saya selanjutnya semoga bermanfaat dan jangan lupa mohon dibantu subscribe like komen dan share terima kasih matur sun salam seniman api wow